Shalom Jisiers, apakah Anda tahu bahwa genre film yang paling digandungi dari dulu adalah film horor? Baru-baru ini, Indonesia memiliki film horor yang banyak menjadi perbincangan karena untuk pertama kalinya, film horor Indonesia bertajuk pengusiran setan dalam agama katolik. Film tersebut menceritakan pengusiran setan yang merasuki seorang Kristen. Tapi apakah benar seorang Kristen bisa dirasuki? Dan siapa sebenarnya iblis atau setan itu? Mari kita bahas dalam fakta kitab hari ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like serta share konten-konten kami. Siapakah iblis? Iblis atau satan awalnya adalah malaikat yang diciptakan Tuhan dengan kedudukan tinggi. Namanya adalah Lucifer yang berarti pembawa cahaya. Namun, karena kesombongan dan keinginannya untuk menjadi seperti Tuhan, ia memberontak melawannya. Dalam Yesaya 14 ayat 12-15, kita melihat bagaimana Lucifer jatuh dari sorga karena ingin meninggikan tahtanya di atas bintang-bintang Allah. Dia diusir dari hadirat Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakannya. Inilah asal mula kejahatan menurut Alkitab. Setelah jatuh, iblis menjadi musuh utama umat manusia. Ia bekerja untuk menyesatkan dan menggoda manusia agar menjauh dari Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tugas utamanya adalah untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan melalui tipu muslihat dan godaan sebagaimana yang ia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Para iblis digambarkan sebagai roh jahat, roh najis, roh pendustah, dan malaikat setan, setan dan iblisnya yang menipu dunia, melancarkan doktrin palsu, menyerang orang Kristen, dan melawan malaikat kudus. Apakah orang Kristen bisa dirasuki? Banyak orang bertanya-tanya, apakah orang Kristen yang dipenuhi roh kudus bisa dirasuki oleh setan? Alkitab memberi kita pemahaman bahwa orang percaya yang sejati yang dipenuhi dengan roh kudus tidak dapat dirasuki oleh setan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ini berarti bahwa roh kudus yang tinggal di dalam orang percaya memiliki kuasa yang lebih besar daripada iblis atau roh-roh jahat. Namun, orang Kristen tetap bisa diganggu atau dipengaruhi oleh godaan dan tekanan spiritual dari iblis. Oleh karena itu, Efesus 6 ayat 11-12 menyarankan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, meskipun orang Kristen tidak dapat dirasuki, kita tetap harus waspada terhadap gangguan dan serangan rohani dari iblis. Iblis pada akhir zaman Alkitab dengan jelas menggambarkan nasib akhir iblis dalam kitab wahyu. Dalam wahyu 20 ayat 10, dikatakan bahwa iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana ia akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, kuasa iblis akan dihancurkan sepenuhnya dan ia tidak akan lagi memiliki pengaruh atas dunia. Penghakiman terakhir ini mengungkapkan bahwa Tuhan akan mengalahkan segala bentuk kejahatan dan dosa. Segala yang dilakukan iblis untuk merusak ciptaan Tuhan akan berakhir dalam kekalahan total. Ini adalah janji pengharapan bagi orang percaya bahwa kejahatan tidak akan bertahan selamanya dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Orang Kristen versus Iblis Melawan iblis tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Efesos 6 ayat 10 sampai 18 mengajarkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Doa dan iman adalah senjata utama kita dalam peperangan rohani ini. Yakabus 4 ayat 7 juga memberikan panduan yang sangat jelas, Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini berarti bahwa langkah pertama dalam melawan iblis adalah tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dengan hidup dalam ketaatan dan ketergantungan kepadanya, kita dapat mengalahkan setiap godaan dan tipu muslihat yang dilancarkan oleh kuasa gelap. Iblis mungkin tampak menakutkan dan penuh kuasa seperti pada film-film horor. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, memiliki kuasa yang jauh lebih besar. Iblis adalah musuh yang sudah kalah dalam rencana keselamatan Tuhan. Meskipun kita masih menghadapi godaan dan tekanan dari kuasa kegelapan, kita harus tetap yakin bahwa dalam Yesus Kristus kita sudah memiliki kemenangan. Jika Anda sedang dalam belenggu dosa atau belenggu si jahat, dan Anda ingin lepas dari semua itu, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini. Kami siap 24 jam mendengarkan cerita Anda dan berdoa untuk Anda, sehingga Anda mengalami kelepasan dan kemenangan dari si jahat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Tetap kuat dalam iman dan ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Sekian Faktal Kitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.